Halo Selamat datang kembali Di youtube channel Orange Garden Channel yang akan membahas Segala sesuatu tentang tanaman Baik dari Pertumbuhan, Pembiakan Jenis-jenis tanaman Dan tips and trick Tanam tanaman Duh Kali ini kita akan bahas apa ya See you Sebelum menonton video ini Yuk klip subscribe dan nyalakan loncengnya Dengan subscribe gak akan bikin kamu rugi kok Karena subscribe itu gratis-gratis Dan mendukung kami membuat video-video yang lebih baik lagi Yuk subscribe yuk Kalatea Kalatea Salah satu Jenis tanaman Yang terkenal dengan corak-corak tanamannya Yang sangat-sangat beragam Biasanya kalatea memang Bercorak garis Tapi ada juga yang tidak bergaris Kalatea juga umumnya Memiliki Bagian bawah belakang Yang berwarna keunguan Nah hari ini Kita akan membahas Tentang kalatea Tips dan trick merawat kalatea Agar bisa subur Segar Cantik Seperti mereka ini Yang disini Tuh Suka kan Kalau udah rimbun cantik Bagus seperti ini Nah kalatea sendiri Perkembang biakannya itu Perbanyakannya Menggunakan Pemisahan anakan Dari indukan Nah seperti ini Indukannya sudah Indukannya Sudah banyak Kanakannya sudah banyak Nah dia bisa dipisah Mulai dari sini Dipisah Dilepaskan dari induknya Kemudian bisa ditanam kembali Di tempat yang lain Dan dia bisa berkembang biak Menjadi tanaman satu utuh lagi Kemudian Media tanam yang biasa digunakan Untuk kalatea itu Merupakan media tanam yang subur Dan kondisinya agak basah Dimana cenderung lembab Dengan perbandingan tanah Pupuk kandang Dan sekam 2 banding 2 banding 1 Nah jangan lupa Sebelum menyiapkan media tanamnya Bersihkan media tanam itu Dari batu Kerikil Maupun sampah Pupuk kandang yang biasa digunakan Bisa juga Antara pupuk kandang Kotoran sapi Maupun kotoran ayam Nah untuk penempatannya Kalatea ini merupakan Tanaman dengan habitat asli Di pedalaman hutan Yang lembab Dan minim sinar matahari Jadi Untuk perawatannya di rumah pun Kita sebaiknya Menempatkan kalatea-kalatea kita ini Di tempat yang lembab Dan terhindar dari sinar matahari langsung Seperti di teras Di samping kamar mandi Di bawah pohon Ataupun bisa di samping kolam Di samping kolam Kolam ikan Yang ada banyak airnya Jadi bisa menjaga kelembangan ruangan Sangat baik Untuk pertumbuhan kalatea Kemudian Tips berikutnya adalah Penyiraman kalatea Kalatea butuh Air yang cukup banyak Namun Jika disiram tiap hari Kalatea bisa busuk Lebih baik Siram tanaman kalatea Dengan memperhatikan media tanam Jika sudah tampak agak kering Media tanamnya bagian atasnya Kita dapat meniramnya secukupnya Dan jangan terlalu berlebihan Akan lebih baik Jika kita meniram kalatea Sekali guyur Guyur semuanya Sampai airnya keluar dari Bawah pot Dan kemudian membiarkannya Dua sampai tiga hari kemudian Baru disiram kok lagi Untuk pemupukannya Kalatea akan tumbuh pesat Jika Anda rutin memupuknya Paling tidak Tiga sampai empat minggu sekali Berikan pupuk Yang bisa mendukung pertumbuhan daun Seperti pupuk kandang NPK Atau Gromor daun Bisa juga diselingin dengan Dekastar daun Setiap enam bulan sekali Nah tips berikutnya adalah Setelah dipupuk Segera disiram Agar pupuk yang diberikan itu Segera langut Dan terperang Untuk menghindari kutu putih Yang biasanya ada di dalam Tanaman kalatea Bisa juga menyemprotkan Cairan Campuran Mama lemon Atau cairan pencuci piring Dengan perbandingan Satu liter air Ditambahkan Satu sendok Satu sendok makan Cairan pembersih piring itu Disemprotkan Disiramkan ke media tanam Satu bulan sekali Itu untuk menghindari Kutu putih Di tanaman kalatea Tips yang terakhir adalah Rajin-rajinlah Menggunting Memotong Daun-daun yang sudah Tidak baik Seperti ini Daun ini sudah tidak bagus Jadi harus kita Gunting Agar Tanaman kalateanya Fokus Untuk Menumbuhkan daun-daun baru Tidak hanya yang rusak Seperti ini Misalnya daun-daun yang sudah Kering dan jelek Misalnya Kena Cakar kucing Atau apa Harus segera Dipotong Nah ini ada kita ketemu lagi Kita gunting lagi Karena tekstur daun kalatea yang berkilat Kita juga bisa mempercantiknya dengan memberikan cairan kilat Mengkilap daun Yang kita oleskan di daun-daunnya Menggunakan kapas secara tipis-tipis Seperti ini Ini selain menambah kecantikannya Juga untuk Menghindari Debu-debu Yang menempel Di Daun permukaan Daun kalatea Jika memang kita tempatkan Dia di dalam ruang Nah Masih ada satu lagi nih Oke Demikian tips dan trik Ke hal ini Tips merawat kalatea Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan share Dan share Youtube channel Orange Garden Ke teman-teman Supaya Yang lain juga bisa menonton Dan merasa manfaat ini Kiranya video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman sekalian Para pecinta bunga Pecinta tanaman Dan Sampai ketemu Di video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.